Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatulilmuttaqin. Wal'khusranulilasyin. Allahumma salli wa sallim ala syaitina Muhammad. Wa ala ali syaitina Muhammad amma ba'd. Jamaah Al-Fatih channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri kenikmatan itu dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam. Semoga tersurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang sungguh luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah. Adapun judulnya adalah Sesudah duha, sebelum membaca dua lain, bacalah zikir ini tiga kali agar hajat mudah terkabul. Ada satu hal yang sungguh luar biasa, jika kita setelah melakukan amalan sholat duha, sebelum melakukan doa-doa yang lain, Alangkah baiknya jika kita mendahulukan terlebih dahulu membaca kalimah-kalimah tawhid yang disitu mengandung nama Allah yang paling agung. Karena disitu disebutkan bahwa orang yang meminta dengan nama Allah yang paling agung atau yang sering disebut dengan istimul adham, maka doanya akan mudah dikabulkan dan hajat akan segera terwujud. Ada pun yang perlu dibaca setelah kita selesai sholat duha, sebelum membaca doa-doa. Dan zikir yang lain, ada satu doa yang sungguh luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah yang punya demikian. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badius samawati wal arud ya dal jalali wal ikram ya hayu ya koyum. Kami ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badius samawati wal arud ya dal jalali wal ikram ya hayu ya koyum. Kami ulang. Kami ulang sekali lagi agar lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badius samawati wal arud ya dal jalali wal ikram ya hayu ya koyum. Yang artinya ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwa sesungguhnya segala pujian hanya milikmu. Tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau yang maha pemberi karunia. Pencipta langit dan bumi. Wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ketika ada seseorang berdoa demikian ini, ketika selesai sholat, langsung membaca doa ini. Ini pernah disampaikan oleh Anas bin Malik, Radyu'an Hu, menceritakan bahwa beliau, Nabi Muhammad, pernah duduk dengan sahabat Anas ini. Sementara disampingnya ada orang yang sholat, kemudian orang ini membaca kalimat seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Ketika mendengar itu, Rasulullah langsung bersabda. Yang berbunyi, Yang artinya, sungguh dia, maksudnya orang yang disebelah sahabat Anas dan Rasulullah itu, Yang berdoa dengan doa yang tadi, telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung, Yang jika seseorang berdoa kepadanya dengan nama tersebut, maka Allah akan mengabulkannya, Dan jika dia meminta kepadanya dengan nama tersebut, maka Allah akan memenuhi permintaannya. Hadis, riwayat, Imam Ahmad, Abu Daud, dan Anasai. Itulah mengapa ini perlu kami sampaikan, karena barangkali ada saudara-saudaraku yang sudah rutin berdoa, Kemudian juga berdoa, namun belum terkabul seluruhnya, Maka ini perlu kami sampaikan, agar saudara-saudara mengetahui, Dan semoga doa ini bermanfaat dan berkah, Sehingga doa-doa Anda segera dikabulkan oleh Allah SWT. Demikian yang dapat kami sampaikan, Ada kekurangan kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya, Akhirul kalam, bilahi taufiq walidayah wal inayah wal barukah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.